Hai guys, berjumpa lagi bersama saya di Rani Rondi Hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial lagi Hari ini tutorialnya tentang membuat CP CP itu berfungsinya buat apa sih? CP itu kita pakai untuk pelengkap dari berkas word lamaran kerja Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya mulai Di sini, untuk software saya memakai Adobe CS6 Langkah pertama, kalian buka monobar file Pilih new Di saat kalian pilih new, ganti yang namenya ini Antitude jadi Design CV Oke, kalau sudah Di presetnya ini Kita ganti menjadi international paper Size, ganti aja menjadi A4 Tidak ada yang perlu dirubah dari width, height, resolusinya tetap 300 Satuan millimeter Karena tujuannya bisa untuk di print ya Langsung aja tekan OK Oke, muncul tampilan kayak gini Jika sudah muncul kayak gini Langkah berikutnya, buka di bagian kanan Cari panel layer Nah, begitu muncul panel layer Klik aja sekali Pilih aja di sini Ini di paling bawah Kanan Kanan bawah Ada tulisannya create a new layer Nah, di sini Kalian ganti namanya itu Menjadi BG 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 itu maksudnya background Background Abu-abu Karena saya hari ini temanya warnanya abu-abu Background abu-abu Oke, jika sudah Jika sudah langsung kita buat Di sini ada rectangle markuit tool Drag aja kayak gini Oke Kemudian ini kita isi warna abu-abu ya Caranya buka menu bar file Eh, menu bar edit Ya, bukan file Terbalik Sorry File Di edit Abis itu Cari file ini Fill maksudnya Ship F5 Di color ini kalian klik Atau lebih bagusnya Pilih tanda segitiga ini Hitam Cari namanya color Kita cari di sini warnanya abu-abu ya Ini ada warna abu-abunya Oke 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 Maka terisi Nah ini warnanya Kemudian seleksinya ini Hilangkan saja Bagaimana cara menghilangkannya Bisa kalian tekan di keyboard Ctrl D Oke Hilang Jika sudah Langkah selanjutnya Di sini Tambah lagi Sebuah garis Bantu ya Kalau di Corel Draw itu Guit Line Dari rules ini kalian tekan rendam Tekan rendam Jangan dilepas Drag Taruh ke sini Oke Selanjutnya Dari arah Atas ini Atau horizontal Tekan rendam Drag Taruh di sini Sekali lagi Oke Sudah Abis itu Sama Di atas ini Ambil lagi Sorry Tekan rendam lagi Ambil lagi Oke Oke Tambahkan juga Untuk yang bagian Sebelah sisi kiri Sini Tekan rendam Nah di sini Abis itu Tekan rendam lagi Di sini Di rules nya Drag Taruh di Sini Oke Jika sudah Jika sudah Langkah pertama Lampus Secis r 거� . . Oke Kira-kira begini Oke Jika sudah Langkah pertama disini Tambah layer lagi Cuma disini saya buat text dulu ya Pilih ini text tool di area toolbox ini Nah ini Kalian klik aja disini Untuk jenis font disini bebas Tidak ada aturan baku ya Disini saya memakai font yang paling sederhana aja Arial Black Adakah sini Arial Black Oke ada Ganti jenis hurufnya mau yang Narrow, Regular, Italic, Bold, atau Black Saya pilih Black Kita ganti namanya misalkan Mary Mary Charles Oke Mary Charles Mary Charles Kemudian di Mary Charles Kalau namanya troll gede Pilih ini pick tool dulu Tekan Ctrl T Habis itu tekan Shift Direndam Drag sudutnya ini Oke Mary Charles Habis itu tekan Enter Geser ke atas Geser ke atas Dengan cara di keyboard Tekan panah atas Oke posisikan gini Kemudian CP ini tujuannya Menjelaskan pribadi anda Anda ini seorang apa ya Jadi disini bisa kalian tambahkan lagi Text tool Disini Klik di bawah Anggap aja Mary Charles ini Sebagai apa Ilmuwan Science Scientist 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 N Dan apa ya N Dan Designer Gini aja Biar lebih mudah Kita buat lebih kecil aja Ini Saya block dulu Ini sudah saya block Ganti ukurannya menjadi 30 Nah dia terlihat jelas Scientist And Designer Artis Oke kalau sudah tekan Ini Move tool Posisikan disini Oke Kemudian ini kita kecilkan Pondnya Klik lagi text tool Klik di dalam sini Kemudian tekan Ctrl A Ganti sini bukan black Pilih narrow Oke Habis itu pilih pick tool lagi Atau move tool Geser Posisikan disini Oke sudah Untuk bagian Mary Charles nya Masih kurang besar Tekan Ctrl T Ya Aktifkan dulu Mary Charles Baru tekan Ctrl T Habis itu tekan Shift direndam Drag ke kanan Baru tekan enter Oke kira seperti ini Untuk Mary Charles Dengan profesi Scientist And designer Artis Kemudian Kita memasukkan Foto Untuk foto Sini Saya sudah menyiapkan Ini cuma Sebagai contoh Mana ya Oh ini Saya pakai foto yang Ini saja Tekan rendam Drag Arahkan ke Photoshop Taruh sini Lepas Oh Ada bermasalah Data ya Berarti kita Ganti Yang lain Kita coba Yang ini Apakah Masih juga Bermasalah Oh Sama Berarti Kita harus mencari Gambar lain Oke kalau gambar lain Saya coba gambar ini Aja deh Kalau gitu Bukan Perempuannya Nah misalkan ini Tekan rendam Drag Oke Posisikan disini Habis itu tekan Siap direndam Tekan sudutnya Drag Mungkin ini terlalu besar Gambarnya Oke habis itu tekan enter Posisikan ke tengah Oke Jika sudah Object layer ini Masih berupa Object Gambar yang belum dirubah Kita rubah dulu Ini klik kanan Di nama ini Ganti jadi rest-rest layer Ganti aja disini Namanya Mary Charles Oke Jika sudah Kita ambil bagian Wajahnya ini saja Caranya Pilih sini Markuit tool Cari sini Elliptical Markuit tool Nah ini Kita buat seleksi Nah gini Kira Atur Geser Menggunakan Panah atas Atau panah kanan Nah sudah Jika dirasa sudah Pas Disini bisa Jelas Tekan Control J Nah ini akan muncul Layar baru lagi ya Tapi ini layar yang Terseleksi yang tadi Kalau saya matikan Yang ini Mary Charles Nah Oke Sangat mudah Dan simple Kemudian Mary Charles Kita hapus Hapus aja Yang layar 1 ini Ganti namanya tadi Jadi tetap Mary Charles Oke Kemudian jika sudah Langkah selanjutnya Kita perlu menambahkan Keterangan Tentang saya Karena itu Disini Kita tambah layar baru lagi Disini Disini Ganti namanya BG Black Small Jadi maksudnya Gini Nah untuk Background Black Small Maksudnya Ini bisa drag Disini Nah Kita isi hitam Cari menu bar edit Cari fill Klik color Sini Ini area nilai warna Sedangkan ini jenis warna Nilai warna ini Pale u nya ganti Warna yang paling gelap Itu hitam Oke Terisi hitam Seleksi ini agar hilang Bisa tekan aja di control D Akan terisi seperti ini Oke Jika sudah Jika sudah Tambahkan juga ini Untuk dibawah sini Control J Oops Nah itu yang tertarik ya Oke Kira gini Sudah Kemudian tambah lagi layar baru Disini Ya Ganti sini BG Black Mid Mid Maksudnya medium Enter Pilih ini Mark itu lagi Kalau sudah Bisa kalian drag Dari sini Drag dari sini Oke sampai sini aja Kemudian ini isi warna hitam Buka menu bar edit Pilih fill Color Nah sudah hitam Oke Oke Seleksinya buang Control D Untuk bagian abu-abunya ini Ini mungkin Dirasa terlalu Besar Bisa kita kurangin ukurannya Pilih abu ini Tekan Control T Mampir Mempermudahkannya Saya pakai ini Nah tadi sudah kalian tekan Control T Ini Titik ini Tekan rendam Drag Sampai menyentuh Nah ini Baru tekan enter Nah ya Ngepas Jika sudah Selanjutnya Black mid ini Control T lagi Jika dirasa kurang tinggi Tambah lagi Sampai sini Enter Tambah air baru Sini Ganti namanya BG White Mid Oke jika sudah Buat Sebuah Bentuk kotak Ya Nah disini Ups Terlalu besar Oke Kiki-kira sebesar itu Itu kita isi putih Buka menu bar edit Pilih file Pilih color Drag atas Putih aja Oke Nah Kemudian Control T Nilangkan seleksi aktif Ini Nah kiki-kira Kayak gini Kemudian jika sudah Ini Kita tambah lagi Layar baru Kita ambil Ini Mark itu lagi Buat seleksi Kayak gini Ini Kita isi putih Heal Heal Oke Sudah Untuk bagian Atas ini Ini ada garis lagi Caranya Caranya mudah aja Cukup Pilih ini Nah ini Atau Pakai ini juga bisa Tambah layar dulu Yang pastinya Nah sudah Jika sudah tambah layar Ini muncul layar 2 Ganti ini namanya Double click ya Disitu Tulis garis Hitam Enter Pilih ini Posisikan disini Nah drag Oke Kemudian buka menu bar edit Pilih fill Oh Belum diganti warnanya Edit Fill Pilih color Drag disini Hitam ya Oke Control D Kira seperti itu Apabila garisnya terlalu besar Kecilkan Kecilkan saja Tekan shift direndam Drag Kesini Enter Kemudian duplikat Control J Tekan shift direndam Shift direndam Pilih Move tool Silahkan geser Oke Kira-kira Seperti ini Selanjutnya Di bagian ini Bisa kita tambahkan Keterangan lagi Untuk keterangan Disini Tambah layar baru ya Disini Pilih mark Wtool Disini Ini kita isi hitam ya Drag aja dari titik sini Nah ini Buka menu bar edit Fill Pilih color Drag nilai warnanya Jadi hitam Pekat Atau kodenya 0 6 kali Oke Control D Buang seleksinya Geser ke bawah Lakukan cara sama Untuk bagian ini Nah jika sudah Mengubah edit Fill Tidak perlu dirubah Karena yang barusan tadi hitam Langsung okekan saja Control D Oke Oke Untuk layout Kira-kira seperti ini Kemudian Bisa kita tambahkan lagi Disini Keterangan ya Ini Di atas sini Kontak Pilih text tool Kita zoom dulu ya Zoom Disini saya menzoom Menggunakan Scroll Yang ada di mouse Gisir ke atas Atau ke bawah Mudah Kalau ingin mengaktifkan ini Kalian bisa buka di menu bar edit Pilih preference Kemudian di preference Ini ada tab general Cari saja disini Namanya ini Nah ini general Cari Zoom with screw wheel Jika sudah Oke Maka dia bisa aktif Kayak gini Oke Langsung saja Klik disini Tulis Cont Contak Oke Contak Kemudian Tekan Control T Karena Itu terlalu besar Enter Kontaknya ini Kalau bisa Agak tebal ya Hurufnya Jadi caranya Masih pilih text tool lagi Klik di dalam tulisan Kontak Habis itu tekan Control A Di keyboard Abis itu Ganti disini Buka narrow lagi Ini jenis huruf Sedangkan ini Maksudnya Pengaturannya Ini dibentuk seperti apa Mau tebal Tipis Disini saya pakai black Biar lebih tebal Nah black Pilih Move tool Control T lagi Tekan shift Tarik sudutnya ini Nah Mengecil kayak gini Enter Kontak ini agak ke bawah Sedikit ya Nah Kira begitu pak Selanjutnya Kita masukkan Keterangan icon Icon Kontak Biasanya sini Lebih tepatnya Disebut Sosmet Disini saya Sudah cari di google Kalian bisa cari sendiri Ya Tapi kata kuncinya Keywordnya Pastikan Misalkan Kontak Facebook PNG Jangan tulis Facebook aja Karena kalau tulis Facebook aja Gambar pasti Akan terisi Background Supaya gak bingung Gini maksudnya Nah ini Kalau terisi background Disini mungkin ada warna merah Backgroundnya yang gambar Telepon ini Ini saya pakai format PNG Jadi Penulisannya tuh Misalkan kayak gini Saya cari notepad Nah pada saat di Internet Tulis aja Misalkan Logo Facebook PNG Nah gitu aja Baru Kalian klik Search pencarian Maka akan muncul Yang backgroundnya Tidak berwarna Oke disini Saya buat Pertama Nomor telepon Yang bagian sini Nomor telepon Cari ikonnya dulu Icon telepon Ada Oh ini Tekan rendam Drag Taruh Nah Taruh sini Lepas Bentuk kebesar Tekan ship Direndam Drag sudutnya Ingat drag Sudutnya sini Jangan kalian drag Sini Tekan ship Drag sini Nah dia langsung gepeng Supaya jangan gepeng Kayak gitu Supaya jangan gepeng Nah saya ulang lagi Tekan ship Drag sudutnya Sini Kalau gak di drag Sudutnya Dia akan gepeng Oke Kemudian Masukkan keterangan Nomor telepon Disini Klik sini Biar lebih cepat Disini ada saya tulis Sebuah Keterangan Yang mana tadi Nah ini Ini contoh aja Misalkan nomor teleponnya ini Saya copy aja Biar lebih cepat Nah saya taruh sini Oke Kira begini Arahkan ke sini Fontnya terlalu gede Kita kecilkan Pilih text 2 lagi Klik disini Ya Ctrl A Ganti disini menjadi Narrow Dan ini Font terlalu besar Ganti menjadi 14 Kayaknya cukup deh 14 Posisikan disini Agar rata Ini Pakai garis bantu ya Di rulesnya ini Tarik garis Squidline nya Nah Gitu Kira begitu ya pak Kemudian Cari lagi Sini icon Keterangan Apa lagi Oh iya Email Untuk icon email Disini saya lebih Memakai yang sederhana aja Oh ini Ini aja Saya tekan rendah Drag Arahkan ke Photoshop tadi Lepas Dan email Iconnya ada Besar sekali Kita kecilkan dulu Kemudian Posisikan ini disini Oh Nah ini Masih terlalu besar Kecilkan lagi Oke enter Nah gini Agar Agar Pohonnya ini Bagian atas Yang nomor Telepon sama Nama email Ini sama Besarnya Pilih ini aja Text tool ini Kalian Ctrl C Posisikan di atas Posisikan di atas Kemudian geser Menggunakan tanda panah Bawah Nah Dia akan sama besar Kalau kalian pilih dari sini Langsung Dia ada toolbox Kayaknya pasti akan Lebih besar dari ini Ganti aja nama emailnya Nah kalian klik Text tool Klik dalam sini Ctrl A Ya Habis itu Buka disini Misalkan nama email Apa ini Oh ini Ini contoh aja Nah saya pas tekan disini Oke Kira seperti ini Selanjutnya Selain email Apa lagi Apa ya Tambahkan Oh iya Instagram Kita cari logo Instagram disini Saya pakai ini aja Tekan rendam Drag Ke Photoshop Tekan ship Direndam Tarik titik sudutnya ini Kemudian Posisikan Ini disini Aduh Distorsi dia Saya ulang Kecilkan Nah ini Logo Instagramnya Namanya Misalkan ini Ctrl C Saya copy Buka lagi Photoshop Text tool ini Ctrl J Tekan ship Drag ke bawah Oke Pilih text tool Klik disini Ctrl A Buka lagi data yang pernah saya buat Ini Copy aja Biar mempersingkat Waktu Nah Nah gini Contohnya Oke Kemudian Apalagi Facebook Untuk Facebook Sini icon ini Saya ambil Gambar icon ini Drag Rendam Keser ke sini Keser ke sini Biar terlalu besar Tekan ship Rendam Kecilkan Enter Enter Posisikan disini Ctrl T lagi Terlalu besar Terlalu besar Saya kecilkan lagi Posisikan gini ya Nah oke Ini Text Ini kita duplikat Terlalu atas Ya Nah sini Lalu geser Ganti namanya ini Pilih text tool Klik dalam sini Nama Facebook ya Misalkan Nama Facebook ini Contoh aja Copy Paste Oke Oke Untuk bagian kontak Sudah Selanjutnya Disini ada Apalagi Pendidikan Untuk pendidikan Education Ya Saya pakai ukuran Ini Biar sama ya Kontak ini Saya duplikat Ctrl J Kemudian Saya taruh Di atas Sini Tekan ship Saya drag Ke bawah Nah ini Klik Text tool Klik Dalam sini Ctrl A Tulis Sini Pendidikan Saya pakai Bahasa Inggris Education Nah untuk Education nya Ini Posisikan Agak ke tengah Oke Jika sudah Pendidikan Ini Text ini aja Saya copy lagi Ctrl J Taruh di atas Ya Tekan Shift Posisikan Posisikan Nah disini Biar rata Nah Oke Untuk pendidikan Saya pakai ini Contohnya Saya block Kalian bisa tulis Sendiri Misalkan gini Ctrl A Ctrl B Nah untuk pendidikan nya Kira-kira seperti itu Untuk pendidikan Misalkan ini terlalu besar Kita taruh di bawah aja Biar ada pembeda Disini mungkin Kita ganti Bot Italic Atau Nama institusinya Saya block Saya ganti Jadi Bot Italic Kayaknya terlalu tebal Italic Nah ini Ini Saya block Ganti Italic Biar ada Perbedaannya Italic 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 Ini Bisa ditebalin Board Yang tahun-tahunnya Karena Kalau dibedakan ini Mata kita lebih cepat menangkapnya Tadi itu kalau sama Kita gak bisa melihat Tahun berapa sih lulusnya Nah kalau dibentuk kayak gini kan Lebih jelas Oke jurusan IPA nya ini Kepanjangan Diturunkan aja ya Klik di bagian depan sini Pilih text tool Klik depan Baru tekan enter Nah Oke untuk education sudah Kita lanjut ke bagian apa lagi Disini Kita tambahkan lagi Tentang saya About me About me About me ini Pilih yang Layer education ini Kita copy saja Control J Kemudian kita geser Taruh sini Nah Tapi sini Oh Gak kelihatan Tenang Pilih text tool Disitu warnanya kita balik Control A Ganti sini menjadi putih Nah kira-kira Seperti gitu Ya Education Saya geser lagi Ini kesini aja ya Biar lebih rapi Kemudian Untuk education nya Sudah saya posisikan Disitu Dan ini kita ganti Namanya Bukan education Control A Tulis ini About Me About me About me Atau tentang saya Ya Oke sudah Kayak gini Yang bagian Ini Copy lagi Control J Taruh paling atas Oke Ini Geser Ya Nah Disini Kemudian disini Kita ganti Tentang saya Tadi apa Disini Oh ini Saya copy Ini saja Saya copy Control C Saya paste Kan sini Tapi sebelum Pastekannya Kalian tidak bisa Langsung paste Jadi pilih ini Kemudian pilih Text tool Nah ini Klik dalam sini dulu Di block Ya Atau secara cepatnya Tekan control A Baru Control P Nah Kira begitu ya pak Untuk Tentang saya About me Kemudian Di bagian sini Ada apa lagi Nah ini yang paling penting Pengalaman kerja Oke Pengalaman kerja Ini tentang saya Sedikit saja Tidak terlalu banyak Misalkan Nah ini Saya geser Karena dia sedikit saja Cuma sampai sini Nah ini Satu saya hapus Saya pakai yang small Ini saja Control T Eh control J Maksudnya Saya pindahkan Oke Work as farin Atau Pengalaman kerja Ya buat mini Pilih Control J Arahkan di atas Kemudian tekan Shift Drag aja About me disini Nah Kemudian about mini Ganti namanya menjadi Control A Control A Biar cepat Work Exp Experience Atau pengalaman kerja Work experience Di sini work experience nya Kita ganti Kita ganti Isinya ini Caranya Pilih ini Control J Posisikan di atas Tekan Shift Taruh sini dulu Oh saya ulang Ini saya control J Saya taruh di atas Tekan Shift Nah Kira seperti gitu Ini kita hapus Ya Tapi sebelum kita hapus Cari dulu Nah ini pengalaman kerjanya Kita Copy Ini Sampai sini Control C Buka lagi Pilih text tool Aktifkan layer ini ya Pastikan baru klik dalam sini Bersiap control A Baru control V Nah Kalau kita perhatikan Kayak gini aja Nggak terlihat perbedaannya Biar ada terlihat perbedaannya Ini kita atur tebal Ada yang tipis Pilih text tool lagi Klik sini Di sini Kita block Ganti aja di sini Misalkan Board Nah yang ini Board Nama-nama profesinya ini Dibaultin aja Board Kemudian Nama pendidikannya Eh bukan nama pendidikannya Nama tempat kerjanya Ini ganti menjadi Board Italic Ini juga Board Italic Ini Board Italic Oke Tahunnya Lupa ya Saya lupa Ini block juga Ini Italic aja Untuk tahun-tahun Maksudnya lama kerjanya Italic Ini juga Italic Ya Kayak kira seperti itu ya Pak Untuk pengalaman kerjanya Ini Kemudian apalagi Sini kita tambahkan lagi Kayak kira Ada yang kurang Oh ya ini Bagian titik ini Maksudnya Yang ini Pak Maksudnya Malah tadi itu Nah ini Ini Pertama satu ini Saya buang dulu Oke Ini saya Geser dulu Nah gini Maksudnya gini Ya Kemudian Kita copy Ctrl J Tekan shift Taruh disini Satunya Copy lagi Ctrl J Taruh disini Oke Kemudian Untuk yang bagian Pengalaman kerja ini Ini Kita kasih jarak ya Terlalu Dempet dengan hitam Geser Nah Gitu Lebih rapi ya Oke Jika sudah Begitu Tentang saya Tentang saya sudah Pengalaman kerja Habis itu Kita tulis lagi Sini Apa Kayak kira Skill lain ya Kalian lain Untuk kalian lain Tambah layar baru Sini Sini Tambah layar baru Pilih ini Tulis aja Disini Misalkan Buat Sebuah bidang Nah ini Isi putih Buka menu beredit Pilih Fill Atau kita isi Warnanya Ababu ini Tapi Albumnya Lebih Terang Oke Ctrl D Misalkan kalian Yang lain Disini Tambah lagi Layar Disini Kemudian Yang ini Atau ini Aja Saya Saya hapus dulu Saya ulang Ini saya Ctrl J Ctrl T Saya kecilkan Misalkan sampai sini Habis itu Enter Yang ini Misalkan Nah ini Saya isi warna Hitam Misalkan Peel Bukan hitam ya Ababu tua deh Nah Gini Maksudnya Untuk mempermudahkan Tambah Saya tambahkan Keterangan disini Biar gak bingung Saya pilih Text tool Klik disini Pro skill Oh gak ada Warnanya Isi putih Oke Pro Skill Maksudnya kalian lain Saya ganti Ini bukan italic Saya pakai Black Pro skill Saya posisikan Di bawah Sini Oke Ini Sama ini Saya taruh Di bawah Agak kebawah Sedikit Nah baru Enter Sini saya Tambah layar Lagi Kasih keterangan Skill ini Misalkan Kalian lain Misalkan Misalkan Apa Contoh aja Misalkan Kalian lain Drawing Drawing Sketch Drawing Sketch Maksudnya Drawing Sketch Saya Kemudian Ctrl A Itu terlalu tebal Saya ganti Narrow Drawing Sketch Dan Drawing Sketch Saya posisikan Disini Oke Drawing Sketch Nah Misalkan itu Dari Drawing Sketch Yang pro skill Taruh di bawah Sini Eh salah Saya taruh Nah Ini sampai sini Saya Ctrl J Kita copy Kan Pro skill Tekan Sip rendam Nah Taruh Sini Satu Dan ini Ganti Namanya Bukan Drawing Sketch Misalkan Kalian Kalian lain Apalagi Misalkan Dia ahli Dalam Membedah Membedah Oke Nah Ini Ya Sudah Kemudian Di bagian Ini Meteran Ini Maksudnya Ctrl T Aja Misalkan Dia ahli Dalam Membedah Tambahkan Nah Ini Kalian Kemudian Ini Kita copy Lagi Oke Tekan Sip Taruh Bawah Sini Oke Kalian Tambahkan Apalagi Sini Namanya Ganti Dulu Ctrl A Saya Ganti Misalkan Kahlian Sini Apa Drip Firing Membaik Drip Firing Engine Nah Misalkan Dia ahli Membaikin Mesin Untuk Meter Kalian Kita Tambahkan Misalkan Atau Dikurangin Aja Nah Sini Aja Oke Sisanya Misalkan Kalian Tambahkan Lagi Bapak Bawah Ini Apa Kemudian Nah Kira-kira Seperti ini Untuk tutorialnya Dalam Pembuatan Apa Sipi Ya Mungkin Kalau Ada saran Masukan Bisa Comment Di bawah Ya Kita Bertemu lagi Di tutorial yang Berikutnya Ya Jumpa Bersama Rony Oh ya Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Agar Saya Lebih Bersemangat Lagi Dalam Membuat Channel Ini Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Kasih